Intro Sobat Fixping, ketemu lagi sama saya dalam channel Fixping Indonesia Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang chip cartridge pada cartridge compatible tipe 107A Sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena kami akan memberikan banyak tutorial dan review produk seputar printer Bila supervisi bertanya apa sih pentingnya dari sebuah chip cartridge ini Chip cartridge sendiri ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam cartridge laser atau cartridge toner Yang berfungsi sebagai pendeteksi bahwa cartridge tersebut terpasang pada printer laser jet Nah selain itu, bila serbuk dalam cartridge toner habis Maka chip ini akan secara otomatis mendeteksi Dan akan secara otomatis dia akan meminta direfill ulang cartridge nya Nah beberapa cartridge compatible Ada yang menggunakan sudah termasuk cartridge Ada juga yang belum termasuk cartridge Biasanya yang cartridge yang belum termasuk chip nya Biasanya ada tulisannya di kemasannya W garisimling o chip atau without chip atau tanpa chip Nah, bila akan terlanjit membeli atau yang ada stopnya cuma ini Maka kita harus membeli chip cartridge tersebut secara terbisa Yang perlu diperhatikan Tidak semua chip toner sama tipenya Meskipun secara fisik dia sama Namun secara seri tipe dia berbeda Seperti yang di kartu A, seri kosong 7A ini Dia berbeda dengan seri-seri tipe lainnya Jadi intinya, kartu chip ini, seri kosong 7A ini Hanya dikhususkan pada kartu A, seri kosong 7A saja Nah, langsung saja kita buka Kurang lebih seperti inilah Tentu dari cartridge toner compatible yang kita punya Bila kita membeli cartridge yang original Maka di bagian ini Juga cartridge nya Pun kalau kita membeli cartridge yang compatible yang plus chip Maka dia disini tidak ada terpasang chip nya Nah, berhubung yang kita ada heat out chip Maka kita harus membeli chip nya secara mandiri Dan memasangnya sendiri Nah, untuk memasangnya Posisinya persis seperti ini Caranya kita masukkan seperti ini Bagian ini kita tekan Nah, sampai dia benar-benar terpasang seperti ini Terkunci rapat Dan tidak ada salah longgar Untuk cardit keluar dari rumahnya Setelah itu baru kita pasang pada printer Maka dia akan secara otomatis mendeteksi Bahwa cardit baru Dan belum pernah digunakan sama sekali Untuk cartridge sendiri compatible Seri 107A Kami kepentingan dibiarkan dengan harga Tidak sampai Rp 110.000 Dan mencuri tip nya sendiri Kami ada harga Tidak sampai Rp 300.000 Nah, bila dibandingkan dengan cardit original Ya, dengan harga pasaran sekitar Rp 600.000 Bisa dibilang Kita mengingat patit hampir Setengah persen dari harga original Namun, perlu dibawahi bahwa Sebagus-bagusnya cardit compatible Dia tidak ada sebagus cardit original Meskipun hasilnya hitam pekat seperti original Biar diterusnya compatible Bukan original keluaran pabrikan resmi Oke, mungkin sekian dari saya Bila ada pertanyaan seputar printer Atau request review tentang produk printer lainnya Bisa tekan di kolom komentar Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax